Yukiya-nya masih berada di lapisan surga keempat. Wajahnya penuh keputus asaan, dan dia terbangun oleh kekuatan itu. Sialan, bagaimana kekuatan ini bisa begitu kuat? Siapa orang ini? Dia begitu ketakutan sampai-sampai dia hampir mengompol. Lin Suan memegang jiwa pedang naga agung di tangannya dan membelah langit. Pada saat ini, kekuatan yang tak tertandingi meletus. Pada saat ini, semua orang mengira bahwa akhir dunia telah tiba. Gemuruh antara langit dan bumi berlangsung selama beberapa hari sebelum berangsur-angsur meredah. Pada saat yang sama, mereka juga bersemangat. Apakah Lin Woody berhasil? Apakah dia memasuki lapisan terakhir surga? Orang-orang di kota Wushuang menatap formasi itu. Pada saat berikutnya, seseorang berteriak. Dia benar-benar masuk. Di lapisan langit ke-9, di ruang yang awalnya kosong, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Orang ini memiliki retakan di sekujur tubuhnya dan darah mengalir, tetapi matanya sangat dingin dengan cahaya yang terang. Itu Lin Suan. Dia masuk? Dia benar-benar masuk. Warga kota Wushuang tercengang. Sungguh anak yang luar biasa. Fu Hongye juga sangat terkejut. Meskipun dia optimis dengan Lin Suan, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki potensi seperti itu. Itu sama sekali di luar dugaannya. Di sisi lain, Lin Hu Chuik Sui menghirup udara dingin. Dia adalah satu-satunya yang mencapai lapisan ke-8 surga. Dia juga mencoba menerobos lapisan ke-9. Namun, dia gagal. Dia tahu betapa mengerikannya lapisan surga ke-9. Bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga hal lain. Karena itu, tidak seorang pun bisa masuk. Namun kini, seseorang benar-benar berhasil. Tampaknya hari-hari mendatang tidak akan sepi. Akhirnya ada monster teratas di jalan kuno surga. Di sisi lain, di Ling, Gu Ili, dan yang lainnya menjadi gila. Pihak lainnya berhasil. Bagaimana mungkin? Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak dapat menerimanya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ada orang yang menantang surga di samping mereka. Di Stillwater Sky City, Si Bufan, Wang Xiaofeng, dan yang lainnya juga terkejut. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya, rasa permusuhan itu digantikan oleh sedikit rasa panik. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian jika menjadikan orang seperti itu musuh? Shen Jingkyu menyipitkan matanya yang berbentuk bulan sabit. Dia benar-benar bahagia. Kakak Lin benar-benar hebat. Jadi, ini adalah sembilan surga. Aku benar-benar penasaran. Di lapisan ke sembilan surga, Lin Xuan muncul. Dia merasakan aura di sekelilingnya dan sangat terkejut. Aura semacam ini sangat aneh, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Lin Xuan merasa sangat nyaman di sini. Rasanya seperti dunia baru saja dilahirkan. Untuk sesaat, ia mendapat pencerahan. Setengah bulan kemudian, dia membuka matanya. Jadi beginilah penampilannya. Matanya semakin cemerlang dan dia sekarang sepenuhnya memahami beberapa bagian hukum yang tidak dipahaminya. Dia telah mengalami sublimasi. Kemudian, ia mulai berjalan di kehampaan. Setiap kali ia mendarat, sebuah teratai emas akan muncul dari bawah kakinya. Ini adalah teratai emas dari Jalan Agung. Itu adalah manifestasi dao agung langit dan bumi. Jika ada orang lain di sini dan melihat kejadian ini, mereka pasti akan sangat terkejut sampai-sampai mengompol. Pemahaman Lin Xuan tentang hukum benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Setiap langkah yang diambilnya diiringi oleh suara guntur surgawi. Setelah sembilan langkah, sembilan hingga sepuluh suara guntur surgawi terdengar, mengelilingi dunia. Pada saat yang sama, sehelai daun melayang dari langit dan mendarat di depan Lin Xuan. Aura yang dipancarkan dari daun itu benar-benar terlalu misterius. Lin Xuan merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Ini adalah daun Teh Pemahaman Dao. Dia tercengang. Teh Pemahaman Dao dikatakan sebagai pohon suci antara langit dan bumi. Daun Teh Pemahaman Dao mengandung dao agung dari langit dan bumi. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu pasti akan menjadi kesempatan besar. Konon katanya hanya Kaisar Agung yang bisa menemukan Teh Pemahaman Dao yang sebenarnya. Sangat sulit untuk menemukan sisanya. Mereka hanya dapat memperoleh satu atau dua daun Teh Pemahaman Dao dari reruntuhan kuno atau beberapa tempat terlarang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan sehelai daun Teh Pemahaman Dao di sembilan surga. Hebat sekali. Dia meletakkan daun Teh Pemahaman Dao di antara kedua alisnya, lalu duduk bersila dan mulai memahami. Orang-orang di luar juga menjadi gila. Suara guntur surgawi terdengar lagi, dan ada sembilan orang. Pihak lain tidak hanya memasuki lapisan surga ke-sembilan, tetapi dia juga mengeluarkan sembilan suara guntur surgawi ke-sembilan. Ini adalah semacam kesempurnaan. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik daripada pihak lain. Ini sudah semacam ekstrim. Semua orang tercengang. Monster macam apa ini? Bahkan Kaisar Agung zaman dahulu kala tidak seperti ini saat mereka masih muda. Semua orang sangat terkejut dengan hal ini. Mereka tidak menyangka akan melihat pemuda yang begitu hebat kali ini. Mereka takut ketika pihak lain tumbuh dewasa di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi Kaisar Agung. Segala macam suara iri terdengar. Setelah para jenius lainnya mendengarnya, kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan wajah mereka penuh dengan rasa iri. Pesona Kaisar Agung zaman dahulu. Itu sungguh-sungguh patut diirikan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan semacam keputusasaan. Sungguh malang terlahir di era yang sama dengan monster seperti itu. Mereka takut akan ditekan oleh pihak lain selama sisa hidup mereka. Sialan, bagaimana ini mungkin? Gosli menggertakan giginya, dan matanya hampir keluar. Di sisi lain, wajah diling juga pucat pasi. Kualitas Kaisar Agung zaman dahulu. Pihak lain sama sekali tidak memenuhi syarat. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Bunuh pihak lain. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh pihak lain. Tak seorang pun dapat melampauinya. Api kecemburuan dalam hatinya berkobar hebat. Di sisi lain, orang-orang di kota tanpa tanding juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya memecahkan dua rekor, tetapi juga memecahkan satu rekor baru. Rekor ini mungkin rekor pamungkas. Tidak akan ada yang mampu melampauinya di masa mendatang. Paling-paling, akan berakhir seri. Orang ini terlalu mengerikan. Sudut mulut para murid kota tanpa tanding berkedut. Wajah tetua itu juga penuh dengan keterkejutan. Adik junior, bagaimana menurutmu? Linghu Chuik Sue bertanya. Mata Fuhong Ye memancarkan cahaya yang sangat mengejutkan. Kekuatannya saat ini mungkin tidak sebagus kita, tetapi bakatnya benar-benar terlalu kuat. Dia sangat kuat. Aku belum pernah melihat orang seperti dia. Itu benar. Linghu Chuik Sue juga mendesah. Aku tidak pernah mengagumi siapapun di generasi muda, tetapi kini, aku benar-benar memiliki sedikit kekaguman terhadapnya. Jika dia pergi ke kuil tiga kehidupan, badai apa yang akan ditimbulkannya? Alam astral kedua sudah terlalu lama damai. Bahkan jika beberapa orang jenius bangkit, mereka tidak dapat mengancam orang-orang itu. Tetapi kali ini, saya pikir Lin Woody ini akan dapat mengganggu keseimbangan. Mungkin akan ada perombakan besar di antara kota suci. Kedua pembangkit tenaga listrik yang cemerlang juga dikejutkan oleh kinerja Lin Suan. Selanjutnya, semua orang menunggu dengan sabar. Mereka awalnya mengira pihak lain akan segera keluar, tetapi mereka tidak menyangka akan menunggu selama setengah tahun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah pihak lain bermeditasi selama itu? Namun, setengah tahun sudah cukup bagi mereka untuk menunggu. Para penonton semua ingin tahu siapa Lin Woody. Jadi mereka menunggu dengan sabar. Para jenius yang telah berhasil tidak dapat pergi. Mereka masih menunggu untuk memasuki tahap berikutnya. Selama waktu ini, semua orang di surga ke-9 keluar. Ketika mereka mengetahui masih ada satu orang yang belum keluar, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. 3.652 Setelah Yukianya keluar, wajahnya muram. Saat ini, dia telah pulih dari gangguan mentalnya. Dia juga tahu bahwa mentalitasnya telah runtuh, jadi sekarang dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih buruk di masa depan. Ketika dia mendongak, dia melihat Diling dan yang lainnya berdiri jauh di atasnya. Surga ke-6, Diling ini benar-benar terlalu kuat. Tunggu, mengapa ada seseorang di atas Diling? Yukianya menjadi gila lagi. Dia pernah pingsan sebelumnya dan tidak tahu apa yang terjadi. Menurutnya, Diling seharusnya yang terkuat. Namun sekarang, ada seseorang di atas Diling. Siapa itu? Sialan, itu adalah gadis suci dari Sukuroh, Sen Jingkyu. Bagaimana mungkin? Dia tahu kekuatan Sen Jingkyu, dia seharusnya setara dengannya, mungkin bahkan lebih lemah. Namun sekarang, Sen Jingkyu berdiri di langit ke-7. Sial, apa yang terjadi? Wajahnya penuh keterkejutan. Di mana pemuda tampan itu? Di mana lelaki terkutup di samping Sen Jingkyu? Dia melihat dengan saksama dan mendapati bahwa Sen Jingkyu adalah satu-satunya orang di surga ke-7. Dia menghela napas lega. Dia tahu, bagaimana bocah tampan itu bisa begitu kuat. Namun, pihak lainnya telah memasuki surga ke-5, yang tak tertahankan. Di bawah tatapan Yukianyei, dia tanpa sadar melihat ke arah lapisan surga ke-5. Dia melihat si Sui, Tian Cheng, si Bufan dan beberapa orang lainnya, tetapi tidak ada tanda-tanda Lin Suan. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu anak itu? Dia terkejut, tetapi dia menemukan bahwa hanya ada dua orang di surga ke-6, Diling dan Guili. Di mana anak itu? Mungkinkah dia meninggal di sana? Dia benar-benar terlalu terkejut, dia melihat sekelilingnya dan tetap tidak menemukan jejak pihak lainnya. Mungkinkah anak itu tersingkir? Memikirkan hal itu, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Hebat sekali, bocah itu masih saja pamer. Sekarang dia akhirnya tersingkir, kan? Pada saat ini, orang di sebelahnya berkata, Oh, Lin Woody itu masih belum keluar, apa yang dia lakukan di dalam? Dia seharusnya masih bisa memahami, itu sungguh patut diirikan. Apa? Masih ada yang belum keluar? Yukianya langsung menjadi gugup, sepertinya masih ada seseorang di surga ke-9. Siapa itu? Mungkinkah anak itu? Entah bagaimana, sosok Lin Suan muncul dalam pikirannya. Mustahil, dia berteriak marah dalam hatinya. Itu pasti bukan anak itu. Menurut pembicaraan orang-orang di sekitarnya, orang yang bertahan di dalam adalah seorang jenius tingkat atas, seseorang yang telah melampaui mausolem kekaisaran. Sekarang, dia telah melangkah ke lapisan surgawi ke-9. Orang seperti itu benar-benar mempesona. Dia memiliki sikap seperti kaisar agung kuno. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi gigolo seperti itu? Namun, Lin Suan sudah tidak ada lagi, yang membuatnya gelisah. Begitu saja, dia menunggu selama beberapa bulan. Akhirnya, pada hari ini, dunia berubah sekali lagi. Di atas sembilan langit, petir kembali menyambar dengan deras. Kali ini, petir itu bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Apakah dia berhasil menerobos lagi? Semua orang gempar. Mereka pernah melihat ini sebelumnya. Sialan, Lin Woody masih ingin menerobos dalam waktu setengah tahun. Semua orang menjadi gila. Mulut orang-orang dari kota tanpa tanding berkedut. Orang-orang di Mausolem kekaisaran begitu iri hingga mereka hampir pingsan. Bajingan, ini bukan kubis yang membuat terobosan. Ini adalah terobosan di alam suci. Seberapa sulitkah untuk membuat terobosan di alam suci? Semua orang di sini telah mengalaminya secara langsung. Sebelumnya, Lin Suan telah membuat terobosan di lapisan surgawi ke-9, yang membuat mereka sangat iri. Sekarang, dia telah berhasil menembusnya lagi. Baru setengah tahun, mereka belum pernah mendengar ada orang suci yang bisa membuat dua terobosan berturut-turut dalam waktu setengah tahun. Itu sungguh menakjubkan. Bahkan Fuhong Ye dan Ling Hu Chuik Sui memiliki tatapan aneh di mata mereka. Bukankah dia terlalu mengerikan? Kali ini, kesengsaraan petir sangat dahsyat dan berlangsung selama lebih dari 10 hari. Tepat ketika semua orang mengira badai akan meredah, tiba-tiba badai petir itu meletus lebih dahsyat lagi, membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Apa yang dilakukan Lin Woody di sana? Dia akan tersambar petir dua kali. Di Ling menggertakkan giginya. Bajingan, sebaiknya kau dipukul sampai mati. Setelah setengah bulan, petir yang memenuhi langit akhirnya menghilang. Sosok itu berjalan keluar dari lapisan surgawi ke-9. Dia keluar. Seseorang berteriak. Pada saat itu, banyak sekali sage yang mengalihkan pandangan mereka ke langit. Para pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan, para kebanggaan langit yang telah lewat, Di Ling, Guili, Sibufan, dan orang-orang dari kota tanpa tanding semuanya terfokus pada satu sosok. Itu dia. Semua orang tercengang. Apakah dia Lin Woody? Itu tidak mungkin. Bukankah dia seorang gigolo yang hidup dari seorang wanita? Sialan, bagaimana mungkin dia Lin Woody? Teriakan ketakutan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, selain orang-orang dari kota tanpa tanding, Semua orang mulai berteriak. Karena mereka akhirnya melihat sosok Lin Woody. Lin Woody adalah orang di samping Shen Jingkyu. Dia adalah suami Shen Jingkyu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bukankah suami Shen Jingkyu adalah seorang gigolo? Bukankah dia seorang Shen level 2? Konon katanya dia adalah seekor semut dari alam astral pertama. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang jenius yang mengerikan? Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, pihak lain kini berdiri di atas lapisan surgawi ke-9, menatap ke bawah ke arah mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Itu dia, itu benar-benar dia. Si Bu Fan, si Sui, Tian Chen, Wang Xiao Feng, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka orang yang mengalahkan mereka adalah suami Shen Jingkyu. Itu sebenarnya anak ini. Guili dan Diling juga tercengang. Sebelumnya, mereka memandang Lin Xuan dengan jijik. Mereka mengira dia seekor semut. Tetapi sekarang, pihak lain berada di atas kepala mereka, memandangi mereka bagaikan dewa. Mereka tidak dapat menerima perbedaan dalam mentalitas mereka. Berengsek. Mereka muntah darah. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa pihak lain sebelumnya adalah seorang suci tingkat 2. Seorang Shen tingkat 2 benar-benar mampu mematahkan legenda tersebut. Mereka menjadi gila karena cemburu. Yu Kiyanya bahkan lebih takut lagi. Bagaimana mungkin orang ini? Dia paling akrab dengan Lin Xuan. Karena Lin Xuan adalah seseorang yang ingin dibunuh oleh klan Yu. Ketika Lin Xuan mengantar Yushiki kembali, klan Yu sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Mereka bahkan ingin membunuhnya tanpa ampun. Sekarang, dia tidak hanya hidup, tetapi dia juga seorang jenius yang mengerikan. Mungkinkah sembilan suara guntur surgawi itu semuanya berasal darinya? Yu Kiyanya memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia sangat marah. Dia hampir mati karena marah. Kalau saja dia bukan seorang suci, dia pasti sudah masuk neraka tingkat 18. Saudara Lin benar-benar melakukannya. Shen Jingkyu dipenuhi dengan kegembiraan tak berujung. Yi, saudara Lin benar-benar berhasil mencapai Shen level 3. Tiba-tiba, Shen Jingkyu berseru. Dia menyadari bahwa Lin Xuan bukanlah seorang tahap akhir level 2, tetapi seorang tahap awal level 3. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Yang lainnya pun menyadari hal ini dan tercengang. Mengapa saya ingat bahwa ketika anak ini pertama kali memasuki level 9, dia adalah orang suci level 2? Ya, tahap awal level 3. Setelah setengah tahun, dia benar-benar menjadi tahap awal level 3. Sialan, dalam waktu kurang dari setahun, dia berhasil menembus ranah besar. Semua orang menjadi gila. 3.653. Memikirkan hal ini, mata para sage memerah. Orang harus tahu bahwa mereka mungkin tidak akan mampu menembus wilayah kecil dalam beberapa ratus tahun. Beberapa bahkan terjebak selama ribuan tahun. Untuk menerobos wilayah yang luas, hal itu bahkan mungkin mustahil dilakukan dalam waktu beberapa ribu tahun. Namun sekarang, Lin Fan telah melakukannya dalam setahun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan delapan jenius teratas pun tidak dapat mempercayainya. Sebagai delapan jenius teratas, mereka memiliki garis keturunan yang kuat dan didukung oleh keluarga besar. Tetapi meski begitu, mustahil bagi mereka untuk menerobos suatu wilayah dalam waktu setahun. Seperti Yukianye, dia telah menghabiskan banyak usaha dan sumber daya untuk mencapainya, dan dia hanya berhasil menembus ranah kecil. Namun sekarang, Lin Fan telah menembus satu tingkat dalam setahun. Bahkan para jenius kota suci tidak akan mampu melakukan itu. Beberapa generasi tua juga tercengang. Ternyata Lin Fan telah menembus dua alam di surga ke-9. Tidak mengherankan bahwa ketika kesengsaraan petir hendak menghilang, tiba-tiba ia mengamuk. Benar saja, Lin Suan telah menembus dua alam berturut-turut, dan akhirnya menjadi seorang sage surga ke-3. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya saat dia melihat sekeliling. Hebat sekali. Kali ini, belum lagi apakah dia bisa menjadi murid kota suci, terobosan ini saja sudah cukup membuatnya gembira. Setelah menjadi petapa surga ke-3, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Dia menunduk, dan saat melihat Diling dan Guili, bibirnya melengkung membentuk senyum menghina. Jika kedua orang ini membuatnya waspada sebelumnya, dan dia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Namun sekarang, dia tidak menyimpannya dalam hati. Berengsek. Diling dan Guili melihat ekspresi Lin Suan, dan wajah mereka menjadi gelap. Mereka benar-benar dipandang rendah olehnya. Itu membuat mereka marah. Pada saat ini, sesepuh dari kota tanpa tanding berdiri dan berkata dengan keras, baiklah, babak pertama ujian sudah berakhir. Bagi yang berhasil mencapai surga ke-9, ikutilah aku. Kalian akan melanjutkan ke babak ujian berikutnya. Setelah itu, mereka yang berhasil melesat ke angkasa dan terbang cepat ke depan. Shen Jingkyu adalah orang pertama yang datang ke sisi Lin Suan, dan matanya berbinar. Kakak Lin, kamu sangat tampan. Diling, Guili, dan yang lainnya juga datang. Mereka menatap Lin Suan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Bocah, jangan cepat puas diri. Jangan terlalu sombong. 9 surga bukan hanya tentang kekuatan. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu bisa mencapai puncaknya? Benar juga, itu yang ingin saya katakan. Hari-hari baik Anda sudah berakhir. Karena kamu telah membuatku marah dan tak seorang pun dapat menginjak kepalaku. Anda juga tidak bisa melakukannya. Diling menatap Lin Suan, matanya dipenuhi niat membunuh. Pada tahap kedua, aku akan memberitahukanmu apa itu kekuatan sejati. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah memahami beberapa hukum, Anda dapat menyamai saya. Anda masih jauh dari itu. Para penonton di kejauhan sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Surga, Hantuli, dan Diling semuanya memperhatikan anak ini. Tahap kedua akan lebih intens. Itu sudah pasti. Tahap pertama adalah ujian bakat, garis keturunan, dan pemahaman seseorang terhadap dao besar. Dia membiarkan anak itu mengambil alih. Tetapi kalau mereka benar-benar bertarung, bocah nakal itu jelas bukan tandingan Diling. Diling memiliki banyak kartu truf di tangannya. Belum lagi senjata suci, dia juga memiliki peti mati perunggu yang tersembunyi di tubuhnya. Kalau benda itu sudah keluar, bagaimana bisa bocah nakal itu menghalanginya? Memang, jika itu adalah duel, tidak seorang pun menyangka bahwa Lin Suan mampu mengalahkan Diling. Jilian bahkan tidak bisa mengalahkan Gosli. Bagaimanapun, Gosli memiliki senjata suci di tangannya. Pada saat ini, Yukianya juga melompat keluar. Dia juga tertawa sinis. Bocah, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Dalam pertarungan sesungguhnya, kau juga bukan tandinganku. Dia benar-benar marah. Sebelumnya, pihak lain membuatnya pingsan dan putus asa. Baru sekarang dia pulih. Dia bersumpah bahwa selama ada kesempatan, dia tidak akan ragu untuk membunuh pihak lain. Pihak lainnya sekarang sudah menjadi petapa surga ketiga, tetapi dia masih satu tingkat lebih rendah darinya. Tampaknya bocah nakal ini telah menyinggung banyak orang. Fu Hongye menyipitkan matanya. Ling Hu Chuik Sue tertawa. Tidak masalah, persaingan adalah hal yang baik. Bawa mereka ke tahap berikutnya. Saat dia berkata demikian, para pengikut kota Ushuang yang mengelilinginya segera datang ke kehampaan dan masing-masing mengambil sisi. Telapak tangan mereka membentuk segel dan mereka membentuk susunan teleportasi. Mereka membawa orang-orang ini dan menghilang ke langit. Apakah mereka pergi? Penonton di bawah gempar. Tampaknya babak kedua tidak diadakan di sini. Di tempat lain. Mereka tidak bisa menonton lagi. Namun, orang-orang ini tidak pergi. Mereka semua mendirikan kemah. Mereka ingin menunggu. Tunggu sampai hasil akhirnya keluar. Bagaimanapun, hasilnya sangat penting bagi masing-masing keluarga mereka. Formasi itu berkedip-kedip. Setelah cahaya itu menghilang, Lin Suan dan yang lainnya menemukan bahwa mereka telah tiba di tempat lain. Ada gedung-gedung dan jalan-jalan di sekeliling. Sepertinya mereka telah tiba di sebuah kota. Seseorang berteriak, Mungkinkah mereka telah tiba di kota Ushuang? Benar sekali. Seorang murid kota Ushuang berkata bahwa mereka memang telah tiba di kota Ushuang. Kemudian, dia menjelaskan secara singkat tentang kota Ushuang. Setelah mendengar itu, yang lainnya terkejut. Lin Suan juga terkejut. Kota suci itu sebesar dua dunia. Sungguh mengejutkan. Tidak hanya itu, ada banyak dunia cabang di bawah kota Ushuang. Itu sangat patut dibanggakan. Dalam penilaian ini, kami akan menerima tiga jenis murid. Yang terbaik adalah murid inti. Jumlah mereka tidak banyak, totalnya 72 orang. Kuotanya sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Anda hanya bisa menjadi murid inti jika Anda berjuang untuk 72 teratas. Perlakuan terhadap murid inti sangat baik, dan sudah pasti tidak kalah dengan para leluhur dan pemimpin sekte di dunia luar. Selain itu, ia merupakan kekuatan paling sentral di kota Ushuang. Murid-murid langsung Raja Suci akan dipilih dari murid-murid inti. Kali ini, tempat pertama akan jatuh pada murid utama. Dia memiliki status tertinggi di antara murid generasi ketiga. Dialah pula yang memiliki peluang paling besar untuk menjadi murid langsung. Jika kamu punya kekuatan, berusahalah sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Di bawah murid inti adalah murid biasa. Perlakuan mereka tidak sebaik murid inti, tetapi lebih baik daripada para tetua di dunia luar. Jangan khawatir. Mendengar itu, mata banyak orang berbinar. Kekuatan dunia luar, seperti klan hujan, semuanya adalah keluarga besar. Akan tetapi, hal itu masih belum sebanding dengan perlakuan yang diterima para tetua klan hujan di kota Ushuang. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan kota Ushuang. Tidak mengherankan bahwa banyak keluarga besar ingin mengirimkan murid-muridnya. Tentu saja, tidak semua orang bisa menjadi murid biasa. Jika mereka gagal dalam penilaian kedua, mereka hanya bisa menjadi murid nominal. Murid-murid nominal bukanlah murid sejati kota suci. Mereka harus dinilai lagi dalam beberapa bulan. Selama mereka lulus penilaian, mereka dapat dipromosikan menjadi murid biasa. Jika mereka gagal penilaian tiga kali, mereka akan kehilangan kualifikasi dan meninggalkan kota suci. Mendengar itu, semua orang menghirup udara dingin. Astaga, ada bahaya tersingkir. Mereka mengira bahwa mereka bisa menjadi murid biasa setelah lulus penilaian pertama. Siapa yang mengira bahwa hal itu tidak sesederhana itu? 3654 Kali ini, penilaian kota Usuang telah mengumpulkan para elit dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ada sekitar beberapa ratus juta orang yang berpartisipasi. Dan hanya sekitar 10 ribu orang yang bisa melangkah ke surga pertama. Di antara 10 ribu orang ini, hanya 72 orang yang merupakan murid inti. Tidak dapat dipastikan berapa banyak murid biasa yang tersisa. Terlebih lagi, bisa saja ada lowongan di antara murid inti. Misalnya, jika hanya 30 orang yang memenuhi persyaratan, maka hanya akan ada 30 murid inti. Posisi yang tersisa semuanya akan kosong dan tidak akan diwarisi oleh yang lemah. Sungguh kejamnya. Saya ingin tahu apa yang terjadi di babak kedua. Si Bu Fan bertanya. Semua orang juga penasaran. Setelah mengatakan begitu banyak hal, mereka paling khawatir tentang apa yang akan terjadi pada putaran kedua. Kota Ushuang tidak peduli dengan tingkat kultivasi atau kekuatanmu saat ini. Yang kami pedulikan adalah bakat Anda. Ini termasuk bakat bawaan, seperti garis keturunan dan fisik. Ada juga beberapa bakat yang diperoleh, seperti kemauan yang kuat, pemahaman terhadap hukum-hukum khusus, dan pemahaman terhadap dao besar. Selama kamu jenius, kami akan menerimamu. Jadi, babak kedua masih tentang kamu. Kami akan membawa Anda ke suatu tempat yang disebut Pavilion Copper Sparrow. Itu adalah tempat yang sangat istimewa. Pavilion Copper Sparrow adalah dunia hukum yang diciptakan oleh Raja Bijak. Di dalamnya, tingkat kultivasi Anda akan ditekan. Anda akan ditekan ke tahap awal surga pertama Raja Bijak. Semua orang akan sama untuk memastikan keadilan. Lagi pula, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan ilahi milikmu sendiri. Kamu hanya bisa menggunakan seni bela diri di Pavilion Burung Pipit Tembaga. Dengan cara ini, kami akan menguji bakatmu dan melihat siapa yang dapat mengembangkan kekuatan ilahi dengan baik dalam waktu yang sama. Babak kedua sebenarnya seperti ini. Semua orang terkesiap. Mereka awalnya mengira akan bertarung di arena. Mereka tidak menyangka akan sebegitu istimewanya hingga mereka pergi ke dunia kecil yang diciptakan oleh Raja Bijak. Total terdapat 12 prasasti langit, 36 prasasti bumi, dan 108 prasasti suan di Pavilion Burung Pipit Tembaga. Lalu apa dasarnya? Apakah ini peringkat putaran pertama? Seseorang bertanya. Begitu hal ini dikatakan, semua orang menjadi gelisah. Jika benar-benar berdasarkan peringkat, maka orang-orang yang tertinggal akan menderita. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak berdasarkan peringkat. Jangan khawatir, kota Usuang akan memberimu keadilan terbesar. Setiap orang bebas memilih kekuatan ilahi pada prasasti ini untuk diolah. Waktunya juga sama. Namun, jangan berpikir bahwa peringkat itu tidak penting. Totalnya ada tiga putaran. Peringkat total dari ketiga tahap akan menjadi peringkat akhir, dan setiap tahap akan memiliki hadiah tertentu. Juara pertama setiap tahap akan diberikan sehelai daun teh pemahaman dao. Adapun yang lainnya, semuanya diurutkan berdasarkan peringkatnya. Hadiah ini akan dibagikan di akhir ketiga pemujian. Daun teh pemahaman dao. Astaga, dia sungguh murah hati. Mata banyak orang menjadi merah. Orang-orang ini semuanya adalah guru muda di keluarga mereka masing-masing, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan daun teh pemahaman dao. Belum lagi mereka, bahkan kepala keluarga mereka pun tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Itu karena barang ini terlalu berharga. Jumlahnya sangat sedikit, dan akan dibagi ke banyak kota suci. Setiap kota suci tidak akan mendapat banyak. Ketiganya mungkin tertinggal setelah terkumpul selama ribuan tahun. Sekarang, mereka justru ingin menggunakan harta karun tersebut sebagai hadiah. Itu benar-benar memprovokasi orang-orang ini. Lin Suan sama terkejutnya. Bagaimana mungkin ada hal yang baik seperti itu? Dia sudah pernah merasakan daun teh pencerahan sebelumnya. Saat itu, dia telah maju dua tingkatan kecil dan mencapai lapisan surgawi ketiga. Tanpa diduga, masih ada lagi. Ketiga daun teh pencerahan ini harus menjadi milikku. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Yang lainnya pun tak kalah bersemangatnya. Diling sangat ambisius. Meskipun saya tertinggal di babak pertama, saya harus memenangkan babak kedua dan ketiga. He he, daun teh pencerahan. Mengejutkan sekali. Aku akan menerima hal baik seperti itu. Sudut mulut gosli terangkat membentuk senyuman. Selain itu, meskipun si Bufan, si Sui Tian Cheng, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa mereka juga bertekad untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian, semua orang tiba di pavilion Copper Sparrow. Pavilion Copper Sparrow setinggi bangunan kuno. Semua orang tahu bahwa itu adalah dunianya sendiri. Benar saja, setelah mereka masuk, mereka mendapati bagian dalamnya jauh lebih luas, seolah-olah memiliki dunianya sendiri. Memang, kultifasi mereka sepenuhnya ditekan oleh hukum langit dan bumi di sini, dan mereka tidak dapat menggunakan kemampuan keilahian mereka yang lain. Sial, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan garis keturunanku. Hukum langit dan bumi di sini sungguh menakjubkan. Tampaknya mereka hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi yang baru mereka pelajari. Semua orang terkejut. Ini memang cukup adil. Hehehe, dalam hal bakat, tak seorang pun di antara kalian yang sebanding denganku. Diling mendengus dingin, kultifasinya adalah yang tertinggi, dan dia yang terkuat. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakatnya super kuat. Gosli mencibir, benarkah? Mungkin tidak demikian. Jangan biarkan aku menginjak-injakmu saat waktunya tiba. Yang lain juga mengepalkan tangan, terutama mereka yang berada di peringkat bawah. Jika mereka benar-benar bertarung sesuai dengan pertarungan sesungguhnya, mereka tidak punya harapan. Tetapi sekarang, semua orang berada di garis start yang sama, mereka mungkin punya kesempatan. Ku dengar ada dua belas monumen dewa. Cepat pergi, aku harus mempelajari kemampuan dewa di monumen dewa. Kemampuan ilahi di sana adalah yang terkuat. Banyak orang berlari ke depan. Dengan jumlah lebih dari sepuluh ribu orang, tempat itu tidak tampak sesak sama sekali. Sebaliknya, tempat itu agak luas. Benar saja, ada monumen batu di sekitarnya. Total ada dua belas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Itu adalah monumen-monumen ilahi. Tiga puluh enam bersinar dengan cahaya ungu. Mereka adalah monumen duniawi. Seratus delapan bersinar dengan cahaya biru. Mereka adalah monumen mistis. Memang ada seni bela diri dan kemampuan ilahi pada monumen batu ini, tetapi semuanya berbeda. Beberapa sangat rincin, beberapa hanya beberapa goresan, seolah-olah hanya bisa dipahami tetapi tidak dapat dijelaskan. Ada berbagai macam kemampuan ilahi yang aneh. Anda punya waktu tiga bulan untuk memahaminya. Setelah tiga bulan, Anda akan memulai pertempuran. Mereka yang berhasil akan maju ke tahap tes berikutnya. Mereka yang gagal akan didiskualifikasi. Mereka akan diklasifikasikan sebagai murid kehormatan. Setelah setengah tahun, mereka akan mengikuti tes lagi. Suara itu bergema di antara langit dan bumi. Ekspresi semua orang berubah. Apa? Kegagalan berarti diskualifikasi. Bagaimana bisa seperti ini? Semua orang menjadi gila. Sebelumnya, mereka sangat percaya diri dan ingin menjadi murid inti. Namun sekarang, ada masalah. Artinya, orang yang gagal akan langsung menjadi murid atas nama. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kita harus tahu bahwa dengan jumlah lebih dari 10 ribu orang, sedikitnya setengahnya akan tersingkir. Itu sungguh kejam. Baiklah, untuk aturan khusus pertempuran, kita akan membicarakannya setelah tiga bulan. Sekarang, kamu harus bergegas dan berpikir tentang bagaimana mengembangkan kemampuan ilahi kamu dalam tiga bulan ini. Empat seniman bela diri dari kota Ushuang juga ikut masuk. Mereka bertarung di satu sisi, dan tampaknya mereka menjaga ketertiban. Cepatlah, cepatlah dan pahamilah. Semua orang terburu-buru. Karena sejak saat itu, waktu sudah mulai menghitung mundur. Mereka hanya punya waktu tiga bulan. Semua orang pasti bergegas menuju 12 monumen dewa. Karena monumen dewa adalah yang paling sedikit, seni bela diri dan kemampuan dewa adalah yang paling berharga. Guili, Diling dan yang lainnya juga sangat cepat. Mereka bagaikan cahaya yang mengalir deras ke depan. Mereka masing-masing menempati monumen ilahi, dan kemudian memandanginya. Enyah. Diling meraung, aura di tubuhnya meledak, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak dapat bernapas. 3655 Meskipun kultivasi semua orang ditekan, nama Diling terukir dalam di benak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sampah seperti mu pikir kau punya hak untuk memahami prasasti langit bersamaku. Enyah. Atau aku akan membunuhmu. Suara Diling dingin dan penuh niat membunuh. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Semuanya sudah berakhir. Apa yang paling mereka khawatirkan telah terjadi? Jika delapan kebanggaan langit bersatu untuk menyegel prasasti langit, tak seorang pun akan punya hak untuk memahaminya. Begitu pula dengan para kebanggaan langit lainnya yang juga bergegas menuju prasasti langit dan menduduki salah satu prasasti langit. Yukianya tertawa sinis dan tiba-tiba berbalik untuk melirik Lin Suan. Hebat. Jika dia bisa bergabung dengan Diling dan yang lainnya untuk menekan Lin Suan, dia tidak akan bisa mengolah prasasti langit. Kalau begitu, mereka pasti memenangkan putaran kedua. Banyak orang terkejut dengan pemandangan itu. Mereka memandang Lin Suan dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Suan. Karena Lin Suan bukan salah satu dari delapan dewa langit. Selain itu, dia juga bermusuhan dengan beberapa dewa langit. Jika Lin Suan mengambil tindakan, mereka dapat membantunya. Setidaknya mereka tidak bisa membiarkan delapan skyprite bersikap begitu sombong. Sen Jingkyu juga mengatakan hal yang sama. Sialan, orang-orang ini terlalu jahat. Mereka benar-benar bekerja sama untuk menyegel prasasti langit. Saudara Lin, mari kita lakukan bersama-sama. Lin Suan tersenyum. Kiwer, jangan cemas. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Utaran kedua benar-benar adil. Apakah Anda pikir mereka dapat melakukannya tanpa melanggar aturan? Benar saja, seorang seniman bela diri kota Wushuang berteriak dingin dari jauh. Semua orang dapat memahami prasasti langit. Tidak ada yang dapat menempatinya. Mereka yang berani melanggar aturan akan dikeluarkan dan didiskualifikasi. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi riuh. Banyak dari mereka yang bersemangat. Hebat. Adapun delapan dewa langit, seperti Yukianye dan Diling, wajah mereka berubah jelek. Sial, ada syarat seperti itu. Mereka tidak bisa menerimanya. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun. Jika mereka berani melawan orang-orang kota Wushuang, mereka mungkin akan segera diusir. He he, memangnya kenapa kalau mereka bisa memahami prasasti langit? Kemampuan ilahi pada prasasti surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dipahami siapapun. Diling mencibir, Gosli juga tersenyum ganas. Yukianye menggertakkan giginya. Sayang sekali, ini awalnya adalah kesempatan bagus untuk menghadapi Lin Suan, tetapi siapa sangka itu akan terselesaikan dalam sekejap. Cepatlah pergi dan pahami. Para sein di sekitarnya semua bergegas maju dan mulai memilih prasasti langit mereka sendiri. Lin Suan dan sein Jingkyu juga pergi di pagi hari. Nak, akanku beritahu kau betapa kuatnya aku. Tunggu saja, tiga bulan lagi aku akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Yukianye menggertakkan giginya sementara Lin Suan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apa yang mereka teriakkan? Jika mereka punya waktu, mereka mungkin akan menghabiskannya untuk memahami prasasti batu. Saat ini, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Yukianye. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia mengabaikan pihak lain. Berengsek, aku sangat marah. Ekspresi acu tak acu pihak lain membuat Yukianye sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melihat kemampuan ilahi pada prasasti surgawi. Lin Suan juga melirik 12 prasasti surgawi dan memperlihatkan ekspresi serius. Harus diakui bahwa kemampuan ilahi pada 12 prasasti surgawi memang kuat. Ada pertarungan jarak dekat, serangan jarak jauh, pedang, tinju, dan tendangan. Ada jenis masing-masing jenis, bahkan ada teknik mata. Namun, tidak mudah untuk memahaminya karena kemampuan ilahi ini terlalu sederhana. Hanya ada beberapa goresan. Seseorang hanya dapat mengetahui kemampuan ilahi apa itu pada pandangan pertama. Namun, jika seseorang ingin mengembangkannya, mereka tidak akan dapat mengetahuinya. Untuk sesaat, mata semua orang berkedip dan mereka mulai berpikir serius. Sen Jingkyu mengerutkan kening. Mengapa dia tidak bisa memahaminya? Ini bukan sesuatu yang dapat dipahami dalam waktu singkat. 12 prasasti surgawi mencatat kemampuan ilahi tertinggi. Akan terlalu sulit untuk mempelajarinya dalam 3 bulan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terburu-buru untuk mengolahnya. Dia ingin memahaminya lebih mendalam. Kemudian, dia melihat ke 36 prasasti bumi. 36 prasasti bumi ini juga mencatat kemampuan ilahi yang luar biasa. Jika dilihat dari kekuatannya, tampaknya lebih lemah dari 12 prasasti surgawi. Namun, detailnya lebih banyak daripada 12 prasasti surgawi. Setidaknya itu cukup untuk membuat seseorang menggaruk-garuk kepala. Selanjutnya, Lin Suan memandang ke 108 prasasti surgawi. Kali ini, kemampuan ilahi yang terekam pada mereka sangat rincin. Setiap langkah terekam, seniman bela diri dapat mengikuti instruksi dan berkultivasi selangkah demi selangkah. Ketiga jenis prasasti batu itu berbeda. Kekuatannya berbeda-beda dan tingkat kesulitan kultifasinya juga berbeda. Waktunya juga spesifik. Hanya 3 bulan. Jadi, dalam 3 bulan ini, yang terpenting bukanlah menguasai kemampuan ilahi di prasasti surgawi, tetapi meningkatkan kekuatan tempur semaksimal mungkin. Dengan cara ini, akan ada masalah distribusi. Hehehe, tampaknya tahap kedua tidak sesederhana itu. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Sekarang dia sedikit mengerti, tahap kedua bukan hanya menguji bakat seseorang, tetapi juga pilihan seseorang. 10.000 orang, yang dihadapkan dengan situasi seperti itu, memiliki 10.000 pilihan. Bagaimana memilih untuk memaksimalkan kekuatan tempur seseorang? Ada banyak pengetahuan dalam hal ini. Apakah ada hubungan antara ketiga jenis prasasti batu tersebut? Mata Lin Suan berkedip. Dia menemukan teknik pedang dan melihatnya di prasasti surgawi. Ada teknik pedang yang disebut pedang seratus pertempuran. Ini adalah teknik pedang yang sangat aneh. Teknik ini dapat berubah menjadi berbagai binatang iblis dan anomali surgawi yang mengerikan untuk dilawan. Itu sedikit mirip dengan evolusi jiwa pedang naga besar. Namun, jiwa pedang naga agung dapat berubah menjadi apa saja. Sedangkan pedang seratus pertempuran, hanya dapat berubah menjadi hal-hal khusus untuk pertempuran. Lin Suan melihatnya dan menyadari bahwa benda itu dapat berubah menjadi 15 binatang iblis yang berbeda. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Kemudian, dia mencari kemampuan ilahi yang serupa pada 36 prasasti duniawi. Kemampuan ilahi ini disebut tangan psikis. Kemampuan ini dapat langsung membentuk beberapa formasi dan kemudian menyerang dengan bantuan prasasti surgawi. Ini adalah teknik telapak tangan. Telapak tangan akan membentuk formasi dan memperoleh beberapa karakteristik binatang iblis. Misalnya, akan sangat kuat atau sangat lembut. Lin Suan menyadari bahwa tangan psikis ini agak mirip dengan pedang seratus pertempuran. Kemudian, dia mulai mengamati ke-12 prasasti surgawi. 12 prasasti surgawi itu sangat sederhana. Tampaknya mengandung kesederhanaan dao agung. Mustahil untuk dipahami. Namun, Lin Suan masih bisa melihat beberapa hal dengan jelas. Misalnya, dia melihat salah satu prasasti surgawi. Hanya ada tiga pola dao yang terukir di atasnya. Namun, Lin Suan tampaknya dapat melihat bahwa itu adalah seseorang yang memanggil sesuatu dari surga dan bumi. Tampaknya itu adalah sesuatu yang menyerupai jiwa. Dengan cara ini, Lin Suan merasa bahwa itu agak mirip dengan dua kemampuan ilahi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah versi yang ditingkatkan. Memang ada hubungannya. Dia menyipitkan matanya. Dengan cara ini, jika dia ingin mengolah kemampuan ilahi pada prasasti surgawi, dia dapat mengolah prasasti surgawi dan prasasti bumi terlebih dahulu. Kemudian, dia dapat mengolah kemampuan ilahi pada prasasti surgawi. Setelah memikirkan hal ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk mengambil tindakan. Dia mengirimkan transmisi suara ke Sen Jing Kiu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah Sen Jing Kiu mendengarnya, dia juga terkejut. Benarkah ini? Dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa memang ada hubungannya. Kalau begitu, mari kita bergegas dan berkultivasi. Mereka berdua berjalan menuju 108 prasasti surgawi. 3.656 Pada saat ini, semua orang berusaha keras untuk mengembangkan kekuatan ilahi prasasti ilahi. Bahkan prasasti bumi pun jarang dikunjungi. Adapun Lin Suan dan Sen Jing Kiu, mereka menerobos kerumunan dan berjalan menuju prasasti Suan. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Tidak mungkin, bukankah itu Lin Woody dan Dewi Suci Klan Roh, Jing Kiu? Mengapa mereka pergi? Tidakkah mereka ingin memahami prasasti ilahi? Tidak tahu, mungkinkah mereka ingin memahami prasasti bumi? Persaingan di sana lebih sedikit. Mereka memperhatikan dengan saksama dan mendapati bahwa keduanya telah berjalan melewati prasasti bumi dan tiba di prasasti Suan. Tiba-tiba orang-orang ini menjadi gila. Ya Tuhan, mereka benar-benar memilih prasasti Suan. Bagaimana ini mungkin? Prasasti Suan nampak seperti kekuatan ilahi yang paling lemah. Orang-orang ini tidak dapat mengerti apa yang dilakukan Lin Woody. Beberapa orang mencibir ketika melihat ini. Yu Kianye mendengus. Dasar bodoh, dia malah memilih prasasti Suan yang murahan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia terlalu bersemangat. Jika Lin Suan memilih prasasti ilahi, dia akan berada di bawah tekanan besar. Namun, dia memilih prasasti Suan. Dengan cara ini, dia memiliki keyakinan penuh bahwa setelah tiga bulan, dia bisa membunuh Lin Suan sepuasnya. Gosli mencibir ketika melihat ini. Diling bahkan lebih meremehkan. Lin Woody, dia bahkan tidak punya keberanian untuk memilih prasasti ilahi. Dia mungkin tahu bahwa dia tidak punya bakat untuk memahaminya. Sungguh lelucon. Kalau dia seperti ini, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan di ronde kedua. Diling juga ambisius. Menurutnya, Lin Suan seharusnya tahu bahwa dia tidak dapat memahami prasasti ilahi. Jadi dia memilih prasasti Suan yang paling mudah. Si Bu Fan, si Sui Tian Chen, Wang Xiao Feng dan yang lainnya juga bingung. Seharusnya tidak, Lin Woody sangat kuat. Mereka semua tahu. Mengapa dia memilih prasasti Suan? Mungkinkah ada misteri lainnya? Wang Xiao Feng berkata kepada si Sui Tian Cheng. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya dan tidak tahu apa yang ditemukannya. Tapi aku tidak akan pergi. Mata si Suiku bisa digunakan di sini. Aku ingin memahaminya lebih efisien daripada yang lain. Para ahli top ini tidak pergi karena mereka mempunyai keyakinan penuh terhadap diri mereka sendiri. Dengan hal-hal terbaik yang tersedia, mengapa mereka mau menerima yang kedua terbaik? Keempat rajurit dari kota Hu Shuang yang berdiri di empat arah berbeda terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mungkinkah bocah nakal ini sudah mengetahuinya? Mereka juga ingin tahu bagaimana si jenius tak tertandingi yang telah mencetak rekor baru di babak pertama akan tampil di babak kedua. Lin Suan tiba di depan 108 tablet Suan. Dia memilih pedang 100 pertempuran karena teknik pedang ini sangat mirip dengan efek simulasi roh pedang naga agung. Jika dia mau berkultivasi, itu pasti mudah. Q. R. Ketiga prasasti batu ini saling terhubung satu sama lain. Pilih teknik kultivasi yang Anda sukai dan kultifasilah sesuai dengan itu. Efeknya pasti sangat bagus. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mulai berkultivasi. Shen Jingkyu mengangguk. Dia juga memilih metode kultivasi untuk berkultivasi. Harus dikatakan bahwa teknik pedang yang dipilih Lin Suan sangat cocok untuknya. Oleh karena itu, dia segera menyelesaikan kultivasinya dan berdiri dengan senyum di wajahnya. Berikutnya, waktunya untuk memahami tangan psikis. Lin Suan memandang ke 36 tablet bumi dan mulai memahaminya. Tablet surgawi masih sangat aktif. Namun, setelah beberapa hari, beberapa orang pingsan. Tidak, mereka sama sekali tidak dapat memahaminya. Iya, itu terlalu sulit. Mereka merasa tidak dapat menentukan arah. Beberapa orang menjadi gila. Beberapa orang merasa bahwa mereka harus mengubah strategi mereka. Oleh karena itu, mereka meninggalkan tablet surgawi dan mulai mengolah 36 tablet bumi. Ada pula sebagian orang yang bersikeras bahwa mereka akan mampu memahaminya setelah jangka waktu tertentu. Namun, setelah sebulan, sebagian besar dari mereka putus asa. Mereka sekarang tahu bahwa tablet surgawi tidak mudah dipahami. Jika mereka terus membuang-buang waktu, mereka tidak akan bisa mempelajari kekuatan super apapun. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa bertarung sama sekali. Mereka hanya akan dipukuli. Oleh karena itu, orang-orang ini mundur. Beberapa dari mereka memilih 36 tablet bumi. Beberapa dari mereka bahkan ingin mulai mengolah 108 tablet Suan seperti Lin Suan. Namun, ada beberapa orang yang tidak bergerak. Mereka adalah tujuh orang lainnya dari delapan jenius agung. Ada lima orang lainnya yang tidak termasuk dalam delapan jenius agung. Orang-orang ini sangat percaya diri. Mereka berdiri di depan tablet surgawi dan terus memahami. Meskipun wajah orang-orang ini sangat serius, mereka tidak terlihat baik. Jelas bahwa mereka tidak membuat banyak kemajuan. Akan tetapi, mereka yakin bahwa begitu mereka memahami satu atau dua gerakan, kekuatan mereka pasti akan melampaui orang lain. Setengah bulan berlalu, Lin Suan berdiri. Dia telah menguasai tangan psikis. Selanjutnya, dia harus memahami tablet surgawi. Itu adalah pemanggilan kekuatan super yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sambil memikirkan hal itu, dia melangkah maju. Kedatangan Lin Suan mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Lin Wu didatang ke tablet surgawi lagi. Mungkinkah dia ingin memahami tablet surgawi? Ya Tuhan, awalnya dia tidak ingin memahaminya. Sekarang hanya tersisa satu setengah bulan, bisakah dia memahaminya sepenuhnya? Semua orang terkejut. Lalu, mereka menggelengkan kepala dan mengabaikannya. Mereka tidak bisa memahami tindakan Lin Suan. Satu-satunya orang yang mengerti mungkin Sen Jingkyu. Pada saat ini, Sen Jingkyu juga sedang memahami salah satu dari 36 tablet bumi. Dia akan segera memahaminya, mungkin dalam 3 hingga 5 hari lagi. Dia juga akan pergi ke tablet surgawi. Lin Suan datang ke tablet surgawi dan duduk bersilah. Dia mulai memahaminya. Kedatangannya mengejutkan para jenius di tablet surgawi. Mengapa anak ini ada di sini lagi? Si Sui Tian Chen dan yang lainnya kebingungan. Yu Kianye mendengus. Huff, kau sedang mencari kematian. Apakah kau punya waktu untuk memahaminya sepenuhnya? Baginya, itu hanya membuang-buang waktu. Mata diling dipenuhi dengan penghinaan. Lin Suan mencoba memahami tablet surgawi yang sama seperti dirinya. Apakah dia sedang mencari kematian? Ya, dia akan menggunakan kekuatan super yang sama untuk menyiksa Lin Suan sampai mati. Waktu berlalu dengan lambat, para jenius di tablet surgawi berusaha sekuat tenaga untuk memahami sebanyak mungkin kekuatan super. Beberapa dari mereka bahkan mulai memahami kekuatan super tablet bumi. Akan tetapi, para jenius di tablet surgawi tidak melakukan apapun. Sebab, jika mereka dapat memahami satu tablet surgawi dalam tiga bulan, itu akan sangat hebat. Akhirnya, satu setengah bulan berlalu dan tiga bulan pun berakhir. Pada hari ini, terdengar suara. Kemudian, seorang seniman bela diri dari kota Wushuang berkata bahwa waktunya telah habis dan tidak seorang pun diizinkan untuk memahaminya. Begitu dia berkata demikian, tablet surgawi bersinar terang dan tidak ada yang terlihat lagi. Mendesah. Banyak orang menghela nafas. Mereka belum cukup memahami. Ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mempelajari kekuatan super kota Wushuang. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu telah habis dan mereka tidak dapat memahaminya. Delapan jenius agung juga berdiri. Mereka tampak sangat serius. Tiga bulan pemahaman itu memang merupakan pengalaman unik bagi mereka. Mereka belum pernah memahami kekuatan super yang begitu ajaib dalam situasi yang menegangkan seperti itu. Mereka bertanya-tanya seberapa kuatnya hal itu pada akhirnya. 3657. Bocah, jangan pernah temui aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Mata Yukianye dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini, dia benar-benar yakin. Dia yakin seni ilahi yang dilepaskannya akan mampu membunuh lawannya. Akhirnya, tibalah waktunya untuk membalas dendam. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia seorang jenius dan lawannya hanyalah sampah yang beruntung. Gosli menatap linsuan dan tersenyum dingin. Diling mendengus dingin. Tempat pertama di babak ini pasti aku. Kamu sama sekali bukan lawanku. Terakhir kali dia dikalahkan oleh lawannya adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Jadi kali ini, apapun yang terjadi, dia akan menginjak-injak lawannya di bawah kakinya. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tampaknya kedelapan jenius itu benar-benar percaya diri. Kekuatan macam apa yang merupakan kemampuan ilahi yang mereka pahami. Pada saat ini, keempat prajurit kota Usuang berjalan keluar dan berkata dengan dingin, Baiklah, mari kita mulai ujiannya. Ikuti aku. Mereka meninggalkan area di mana prasasti batu itu berada dan datang ke area lain. Area ini sangat luas dan masih dalam lingkup koper Sparrow Pavilion. Ujian kali ini sangat sederhana. Anda dapat memilih lawan dan hanya dapat bertarung satu lawan satu. Jika berhasil, Anda akan maju ke babak berikutnya. Jika gagal, Anda akan tereliminasi dan langsung menjadi murid tetap. Namun, meskipun itu adalah pertarungan satu lawan satu, pemenangnya dapat terus bertarung dengan orang lain. Setiap orang dapat bertarung setidaknya satu kali dan maksimal lima kali. Kau seharusnya mengerti, kan? Mendengar ini, wajah banyak orang berubah. Apa, Anda dapat menantang lima orang berturut-turut? Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Jika diling memang ahli, dia pasti bisa mengalahkan ke lima orang itu. Itu artinya lima orang akan tersingkir. Sialan, kalau begitu, setengah orang pun tidak akan tersisa. Sebelumnya, mereka mengira tingkat eliminasi hanya 50%. Namun kini, tampaknya tidak demikian. Jika seorang ahli benar-benar kejam dan menggabungkan kekuatan, sebagian besar orang akan tersingkir. Situasi yang awalnya kejam kini menjadi lebih kejam. Yukianyei, Gosli, Diling dan yang lainnya menampakkan senyum sinis. Hebat sekali bisa menantang lima orang. Yukianyei melompat lebih dulu dan menatap Lin Suan. Bocah, kemarilah dan matilah. Aku akan menginjak-injakmu dengan kejam di bawah kakiku. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku menolak. Bertarung dengannya. Lucu sekali, dia sama sekali tidak tertarik. Engah. Yukianyei memuntahkan seteguk darah tua. Dia menolak. Sialan, dia sedang meremehkannya. Bocah, apakah kau seorang pria? Jika kau punya nyali, bertarunglah denganku. Kamu terlalu lemah, aku tidak tertarik. Lin Suan masih menggelengkan kepalanya. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Yukianyei sepenuhnya. Aku terlalu lemah. Tidak tertarik. Anak nakal, pikirnya Kianyei. Kianyei adalah seorang suci. Meskipun dia menekan kondisi kultifasinya, dia adalah seseorang yang telah memahami keterampilan mistik di Heavensteller. Dia pasti bisa mengalahkan pihak lain. Kianyei, 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 Kiyu, Yu. Bocah, jika kau tidak berani, cepatlah berlutut dan bersujud padaku. Dengan aku sebagai atasanmu, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Untuk, untuk dari 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 untuk. Lin Suan akhirnya menghela nafas. Aku sudah menolak dua kali, yang sama saja dengan menyelamatkan hidupmu dua kali dan memberimu dua kesempatan. Namun, kamu tidak menghargainya dan bahkan berani memprovokasiku. Karena kau sangat ingin disingkirkan, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Suan berjalan keluar sementara yang lainnya mundur. Kempat seniman bela diri kota tanpa tanding membentuk segel dengan telapak tangan mereka, membentuk barisan di arena. Lalu, mereka berdiri di satu sisi. Hanya ada satu aturan, yaitu tidak boleh membunuh. Baiklah, mari kita mulai. Yukianyei, kamu seharusnya merasa beruntung karena peraturan di sini adalah tidak boleh membunuh. Kalau tidak, kamu akan mati sepuluh kali dalam sedetik. Anak nakal sialan, jangan sombong begitu. Pergi ke neraka. Yukianyei benar-benar marah. Kianyei, sebagai seorang jenius, tidak dapat menoleransi penghinaan Kianyei. Jari pemecah surga. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Tiba-tiba, di antara langit dan bumi, hukum melonjak dan guntur bergemuruh. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Kemampuan ilahi macam apa ini? Aku tahu, ini adalah salah satu kemampuan ilahi di prasasti langit. Itu adalah jari pemecah langit. Banyak orang berteriak. Mereka telah mencoba memahami heaven-breaking finger sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Mereka tidak menyangka Yukianyei begitu berbakat hingga dia bisa menggunakan jari pemecah surga. Bahkan delapan jenius lainnya berseru, Yukianyei benar-benar hebat. Jika Anda memberinya kesempatan, dia mungkin bisa membaik lagi. Oh, kemampuan ilahi dari Sky Stella. Tapi kamu tidak cukup baik. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan sebuah pedang yang terbuat dari hukum muncul. Dia memegang pedang itu dan menebas ke depan. Di antara langit dan bumi, pedang ki yang mengerikan memenuhi udara. Semua orang merasakan tubuh mereka gemetar. Pada saat berikutnya, mereka melihat pedang ki berubah menjadi beruang es raksasa, meraung ke langit. Ia dapat membekukan apa saja dengan lambayan tangannya. Teknik pedang macam apa ini? Mengerikan sekali. Banyak orang terkejut. Beberapa orang jenius juga terkejut. Tidak ada teknik tercelah seperti itu di Sky Stella. Memang, mereka telah mencoba memahami prasasti langit, tetapi tidak menemukan teknik pedang seperti itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Ini bukan teknik pedang dari 12 prasasti langit, ini adalah teknik pedang dari 108 prasasti suan. Aku tahu, itu disebut pedang 100 pertempuran. Apa, teknik pedang dari 108 prasasti suan? Ya Tuhan, bukankah itu kemampuan ilahi yang paling lemah? Apa yang sedang dilakukan Lin Woody? Dia ingin menggunakan kemampuan ilahi dari prasasti suan untuk melawan kemampuan ilahi prasasti langit. Bukankah itu seperti memukul batu dengan telur? Semua orang menjadi gila. Dalam pengetahuan mereka, kemampuan ilahi prasasti langit adalah yang terkuat dan kemampuan ilahi prasasti suan adalah yang terlemah. Satu-satunya yang dapat melawan kemampuan ilahi prasasti langit adalah kemampuan ilahi prasasti langit lainnya. Tapi sekarang, Lin Woody benar-benar menggunakan kemampuan ilahi dari suan stela untuk melawan kemampuan ilahi tersebut. Gosli mencibir. Jadi, dia idiot. Aku ingin bermain dengannya, tapi sekarang aku tidak tertarik. Diling mendengus dingin. Bagaimana aku bisa melawan orang seperti itu? Sungguh lelucon. Tempat pertama di babak kedua akan menjadi milikku. Yukianya tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sampai air matanya keluar. Kau mencari kematian. Beraninya kau melawanku dengan kemampuan ilahi seperti itu dari prasasti langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Woody, dia harus melukainya dengan parah. Dia ingin menyiksa Lin Woody sampai dia berharap mati. Jari penusuk langit itu sangat mengerikan. Seolah-olah bisa menembus lubang di langit. Terlalu mudah untuk membunuh Lin Woody. Namun pada saat berikutnya, dia tertegun. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga tercengang. Aura dingin dari beruang raksasa medan es langsung menyegel jari penusuk langit. Tidak hanya itu, beruang raksasa lapangan es menyerbu dengan fisiknya yang kuat dan menghantam tubuh Yukianya. Wah! Yukianya terdorong mundur. Dengan suara keras, retakan besar menyebar. Yukianya juga terdorong ke belakang. Dia memuntahkan darah dan lapisan estebal muncul di tubuhnya. 3658 Apa? Yukianya terdorong mundur, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana itu mungkin? Mystical Tablet Divine Ability telah bertarung melawan Divine Tablet Divine Ability dan menang. Itu sungguh luar biasa. Mungkin Kahlin Woody memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Sialan, apa yang Yukianya lakukan? Gosli mengerutkan kening. Diling mencibir. Jangan khawatir, itu baru langkah pertama. Mungkin Yukianya ceroboh, tetapi jika dia serius, Yukianya pasti akan mati. Yukianya berhenti, wajahnya muram, dan wajah tampannya berubah menyeramkan. Sialan, Beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Ceroboh, dia memang ceroboh. Dia mengira kemampuan ilahi Lin Woody lemah, tetapi dia tidak menyangka Lin Woody punya beberapa trik tersembunyi. Nak, kau tidak buruk untuk bisa mengolah kemampuan ilahi tablet mistis ke tingkat seperti itu. Tapi itu batasmu. Kemampuan ilahi tablet ilahiku bukanlah sesuatu yang dapat kau bandingkan. Aku pasti akan membunuhmu dengan gerakanku selanjutnya. Langkah selanjutnya, kau masih ingin membunuhku. Lucu sekali. Aku bisa mengalahkanmu dengan gerakanku berikutnya. Kau akan tersingkir dan menjadi murid nominal. Mulut Lin Xuan dipenuhi dengan penghinaan. Sejak awal, dia tidak pernah memperlakukan Yukianya sebagai lawan. Ketika yang lain mendengar itu, kulit kepala mereka mati rasa. Lin Woody mengalahkan Yukianya hanya dengan satu gerakan. Bukankah itu akhir dari gerakan itu? Memang, itu belum berakhir. Pedang seratus pertempuran dapat berubah menjadi lima belas jenis binatang buas. Jurus itu baru akan berakhir saat binatang buas itu menghilang. Seseorang yang telah menguasai teknik pedang yang sama dengan cepat menjelaskan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengerti bahwa beruang raksasa Medan S masih ada di sana. Ini berarti bahwa gerakan ini belum berakhir. Mungkinkah Lin Woody ingin mengalahkan salah satu dari delapan jenius hebat hanya dengan satu gerakan? Kamu masih ingin mengalahkanku? Bermimpilah. Yukianya sangat marah. Dia melambaikan jarinya, dan itu seperti pedang surgawi yang menusuk ke arah Lin Woody. Jari pemecah langit kembali ditampilkan. Jari itu dikelilingi oleh hukum-hukum yang mengerikan dan kekuatan langit dan bumi. Sobekan, sobekan, sobekan. Lin Swan mengayunkan pedangnya dan meraung tiga kali. Tiba-tiba, beruang raksasa di depannya menjadi marah. Tubuhnya membesar dua kali lipat, dan aura dingin di atasnya menjadi semakin mengerikan. Dengan lambayan kaki beruang itu, langit runtuh dan bumi retak. Garis-garis energi spasial melesat keluar satu demi satu, memenuhi udara. Dia meraung, matanya benar-benar merah saat dia menyerang Yukianya. Jari pemecah surga milik Yukianya langsung mengenai kepala beruang raksasa Medan S dan menghancurkan tengkoraknya. Namun, ini bukanlah binatang iblis yang sebenarnya. Sebaliknya, ia terbentuk dari kipedang. Meskipun telah kehilangan kepalanya, ia masih mampu menyerang. Kaki beruangnya menghantam tubuh Yukianya dan menyebabkan Yukianya muntah darah. Sialan, blokir itu untukku. Yukianya menggertakkan giginya dan meraung. Namun, di pavilion Copper Sparrow, dia tidak dapat menggunakan sebagian kemampuan dan fisiknya. Dia hanya bisa mengandalkan jari penusuk langit untuk membela diri. Namun, sebelum dia bisa melepaskan jari penusuk langit yang ketiga, tubuhnya terkoyak. Darah suci menyembur keluar dengan deras, dan dia menjerit kesakitan saat dia terhempas mundur. Ah! Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Semua orang tercengang. Keheningan menguasai langit dan bumi. Apa yang mereka lihat? Yukianya dikalahkan. Dia benar-benar kalah. Dia dikalahkan hanya dengan satu serangan pedang. Lin Woody terlalu kuat. Satu serangan pedang, menggunakan kekuatan super tablet kegelapan untuk mengalahkan kekuatan super tablet ilahi. Ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, kedelapan orang yang sombong itu terkesiap. Mereka yang memahami kekuatan super tablet ilahi tampak lebih bermartabat. Jika mereka berhadapan dengan pedang ini, apakah mereka sanggup menahannya? Apa yang terjadi dengan Lin Woody? Beberapa orang yang memahami pedang seratus pertempuran merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana teknik pedang yang mereka pahami bisa begitu kuat? Orang harus tahu bahwa mereka bahkan tidak dapat mengeluarkan sepersepuluh kekuatan pedang seratus pertempuran. Namun mengapa Lin Woody mampu melancarkan serangan sekuat itu? Mungkinkah karena perbedaan bakat? Memikirkan hal ini, wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Keempat seniman bela diri dari kota Ushuang juga terkejut. Mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Seperti yang diharapkan dari Lin Woody, seperti yang diharapkan dari si jenius yang menantang surga yang telah memecahkan rekor di tahap pertama. Dia mungkin satu-satunya orang yang mampu menampilkan kekuatan pedang seratus pertempuran sedemikian rupa. Lin Woody telah memenangkan pertempuran ini, dan Yukianya telah kalah. Dia telah tersingkir dan sekarang menjadi murid kehormatan. Tidak, brengsek, saya tidak kalah. Saya masih punya kekuatan untuk berdiri. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Yukianya berteriak seperti orang gila. Dia tersingkir dan sekarang menjadi murid kehormatan. Lucu sekali. Dia adalah salah satu dari delapan Skype Ride. Dia yakin akan memenangkan ronde ini. Tetapi sekarang, dia telah gagal. Bagaimana dia bisa menghadapi yang lain ketika dia pergi? Dia ingin melawan, tetapi orang-orang dari kota Usuang melambaikan lengan baju mereka dan membentuk barisan untuk memindahkan Yukianya. Mereka yang gagal tidak memenuhi syarat untuk berada di sana. Di luar pavilion burung pipit tembaga, sosok Yukianya muncul. Tubuhnya yang terluka telah pulih dalam sekejap. Tanpa penekanan pada basis kultifasinya, dia telah sepenuhnya memulihkan basis kultifasinya ke level sage level 4. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berguncang. Aku tidak bisa menerima ini. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bukan tempatnya untuk bersikap kejam di sini. Jika dia tidak mengikuti aturan, dia takut orang-orang dari kota Usuang akan langsung membunuhnya. Sialan, anak itu pasti akan disingkirkan. Dia tidak hanya menyinggung perasaanku, tetapi dia juga menyinggung dealing. Dengan metode dan pikiran dealing, dia pasti akan melenyapkannya. Yukianya menjadi tenang. Dia ingin melihat anak itu dilenyapkan dengan matanya sendiri. Baru pada saat itulah dia bisa melampiaskan kebencian dalam hatinya. Di dalam pavilion Copper Sparrow, semua orang masih dalam keadaan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa salah satu dari delapan kebanggaan langit akan tersingkir dalam tindakan seperti itu. Lin Xuan menyimpan pedang hukumnya dan mengendurkan bahunya. Aku berkata bahwa dia bukan lawanku. Aku sudah menyelamatkannya dua kali. Tapi anak ini sedang mencari kematian. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Mulut semua orang berkedut. Siapa yang mengira bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya? Mereka semua mengira bahwa Anda hanya berpura-pura. Siapa yang mengira bahwa kamu begitu hebat? Untuk sesaat, semua orang menatap Lin Xuan dengan tatapan aneh di mata mereka. Mulut Si Bu Fan, Si Tian Cheng, dan yang lainnya berkedut. Sejujurnya, mereka juga berencana untuk menantang Lin Woody. Namun sekarang, tampaknya mereka harus melupakannya. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka mungkin akan langsung tersingkir. Itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Yukianya memang idiot. Dia tidak cukup kuat dan tidak bisa memahaminya, tetapi itu tidak berarti kemampuan prasasti ilahi itu tidak kuat. Pada saat ini, Diling berbicara. Dia juga telah memahami kemampuan prasasti ilahi. Tentu saja, dia harus melindungi kekuatan prasasti ilahi. Ya, benar. Yukianya belum memahami esensi kemampuan prasasti ilahi. Beberapa orang setuju. Oh, jadi kamu sudah memahami hakikat kemampuan prasasti ilahi. Mengapa kamu tidak bertarung denganku? Biarkan saya melihat seberapa jauh Anda telah memahaminya. Lin Xuan menatap Diling. Orang ini juga telah memprovokasi dia berkali-kali. Jika ada kesempatan, dia tidak keberatan untuk melenyapkannya. 3659 Lin Xuan menatap Diling, siap melenyapkannya. Semua orang bersemangat. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan dan Diling akan menjadi yang pertama terlibat konflik. Mereka berdua akan bertarung. Jika mereka bertarung, maka salah satu di antara mereka akan tersingkir. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan Wang Xiaofeng dan orang-orang dari Stillwater Sky City tercengang. Sejujurnya, jika tidak ada kebencian khusus di antara delapan jenius, mereka akan menghindari babak eliminasi seperti itu dan berusaha keras untuk memasuki babak berikutnya. Kemudian, mereka akan bersaing untuk mendapatkan peringkat. Tapi sekarang, Diling dan Lin Xuan akan bertarung. Aku tidak takut padamu. Aku sudah lama ingin melenyapkanmu. Diling juga berdiri. Dia sangat tidak senang karena Lin Xuan mendapat tempat pertama di babak pertama. Sekarang, Lin Xuan berani memprovokasi dia. Ini membuatnya merasa bahwa Lin Xuan sudah mati. Nak, kau pikir kau bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau mengalahkan Yukianyei. Kamu terlalu naif. Yukianyei, si sampah itu, tidak begitu mengerti esensinya. Aku akan katakan padamu, akulah yang paling menantang surga. Kekuatan super prasasti ilahi yang saya pahami jelas bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jangan terlalu sombong. Kalau tidak, saat kamu tersingkir nanti, kamu hanya akan mendapat tamparan di wajah. Lin Xuan mencibir. Yang lainnya mundur, hanya meninggalkan mereka berdua di dalam perut. Pada saat ini, lebih dari 10 ribu orang sangat bersemangat. Mereka akan menyaksikan pertempuran yang menggemparkan. Kekuatan super macam apa yang mereka berdua pahami? Apakah Lin Woody tahu cara menggunakan kekuatan super tingkat rendah seperti itu? Tidak. Selain pedang seratus pertempuran, Lin Woody juga menguasai kekuatan super prasasti ilahi. Namun, waktu yang dihabiskannya untuk menguasainya sangat singkat. Hanya sekitar sebulan lebih sedikit. Terlebih lagi, kekuatan super prasasti ilahi yang dia pahami sama dengan milik Diling. Mendengar ini, semua orang terkejut. Semua orang terkejut. Kedua orang ini ternyata memiliki kemampuan ilahi yang sama. Ini sungguh tidak masuk akal. Namun, perbedaan waktu antara mereka berdua dua kali lebih lama. Apakah Lin Xuan sebanding dengan Diling? Berdengung. Diling berdiri di sana, aura langit dan bumi yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Matanya seperti kilat, dan aura seluruh ruang membeku. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan hukum terbang keluar dari ujung jarinya. Kemudian, dia berteriak. Ledakan, ledakan. Sebuah retakan besar muncul di langit, lalu sesosok ilusi berjalan keluar dari retakan itu. Dia adalah seorang prajurit tanpa kepala. Dia mengenakan baju besi compang kemping dan memegang pedang patah di tangannya. Auranya tak tertandingi. Ya ampun, benda apa ini? Kemampuan ilahi macam apa ini? Semua orang menjadi gila. Mereka tidak menduga hal ini. Ini disebut mantra pemanggilan roh. Mantra ini dapat digunakan untuk memanggil roh-roh heroik yang kuat dari kehampaan alam semesta. Suara dingin diling terdengar. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin kuat roh yang dipanggil. Nak, mari kita lihat bagaimana kau akan bersaing denganku. Setelah selesai berbicara, dia berteriak dengan marah. Sosok lain berjalan keluar. Sosok ini juga merupakan roh yang heroik. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan auranya tak tertandingi. Kedua roh heroik itu berputar-putar di langit, membawa gunung-gunung mayat dan lautan darah. Keduanya pastilah orang-orang suci yang luar biasa saat mereka masih hidup. Sekalipun dia telah lama meninggal, semangat kepahlawanannya masih dapat dipanggil. Bocah, mari kita lihat bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku. Bibir diling melengkung membentuk senyum dingin. Dia sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Orang-orang dari kota Hushuang mengerutkan kening. Mereka harus mengakui bahwa diling sangat kuat. Dia bisa memanggil dua roh heroik dalam tiga bulan. Bagaimana Lin Woody akan bersaing dengannya? Haruskah dia menggunakan mantra pemanggilan roh yang sama seperti diling, atau pedang seratus pertempuran? Atau haruskah dia menggunakan tangan psikis? Bisakah dia memanggil dua roh heroik? Lin Suan menyipitkan matanya. Menarik. Sepertinya kelebih kuat dari sampah itu, Yuki Anyei. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Saat berbicara, jari-jari Lin Suan mulai membentuk serangkaian segel tangan. Pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi serius. Matanya seperti pedang dewa, jarang melihat ke segala arah. Dia juga menguasai mantra pemanggilan roh. Retak, retak, kresek, sebuah pusaran besar muncul di langit. Kemudian, sebuah sosok ilusi muncul. Itu adalah kuda perang. Semua orang terkejut. Hal pertama yang keluar dari pusaran itu adalah seekor kuda perang. Makhluk itu tinggi dan besar, dan jelas merupakan binatang yang kuat. Ada seseorang yang duduk di atas kuda perang. Itu adalah seorang ksatria, seorang ksatria tanpa kepala. Dia memegang tombak panjang di tangannya, dan aura pembunuhnya tak tertandingi. Melihat hal ini, semua orang terkejut. Setelah menunggu cukup lama, mereka terkejut karena ternyata yang ada hanyalah seorang ksatria tanpa kepala yang sedang menunggangi kuda perang. Selain itu, tidak ada orang lain. Mungkinkah Lin Woody hanya bisa memanggil satu? Jika memang begitu, bagaimana mungkin Lin Woody menjadi lawan Diling? Hahaha. Diling tertawa dengan angkuh. Kau benar-benar mengecewakanku. Aku tidak menyangka kau hanya memanggil satu. Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku dengan kekuatanmu? Saya menyarankan Anda untuk berlutut dengan patuh, bersujud dan mengakui kesalahan Anda. Mata Diling dipenuhi dengan penghinaan. Dua lawan satu, tidak mungkin dia akan kalah. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang? Beberapa hal tidak dapat diputuskan berdasarkan angka. Apakah begitu, Anda baru memahaminya selama satu setengah bulan? Bisakah Anda membandingkannya dengan saya yang telah memahaminya selama tiga bulan? Hari ini adalah hari kematianmu. Diling mencibir, dua roh heroik yang dipanggilnya dengan cepat menyerbu. Di sisi lain, ksatria tanpa kepala itu menunggangi kuda perang. Ia juga menyerang dengan cepat, tombak panjang di tangannya menusuk keluar. Kehampaan terus pecah, dan dunia terus bergemuruh. Semua orang mundur. Pada saat yang sama, mereka melebarkan mata mereka, tidak ingin kehilangan detail apapun. Ledakan, ledakan. Boom, kedua roh heroik itu menyerbu, menyebabkan kuda perang itu meringkik tanpa henti. Namun, sosok satria tanpa kepala itu sangat tinggi dan tegap. Tombak panjang di tangannya bagaikan kilat. Hanya dengan satu serangan, dunia hancur. Semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Kempat prajurit dari kota Usuang bahkan lebih terkejut. Bagaimana ini mungkin? Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Diling bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin. Dia berteriak. Dia mendapati bahwa dua roh kepahlawanan yang dipanggilnya telah tertusuk tombak milik pihak lain dan dipaku ke dalam kehampaan. Ledakan. Tombak panjang itu bergetar dan langsung mencabik dua roh kepahlawanan itu. Pada akhirnya, kedua roh heroik itu berubah menjadi energi spiritual dan menghilang di langit. Apakah kedua roh heroik itu sangat kuat? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa masalah ini dapat dimenangkan dengan angka? Sudah kukatakan sebelumnya. Kau bukan tandinganku. Suara dingin Lin Suan terdengar. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah Lin Woody sudah sekuat itu? Dia hanya menggunakan waktu satu setengah bulan untuk memahaminya, dan roh-roh kepahlawanan yang dia panggil lebih kuat daripada Diling yang telah memahaminya dalam waktu tiga bulan. Itu sungguh luar biasa. Wajah Diling dipenuhi kegilaan. Wajahnya berkerut. Mustahil. Saya tidak percaya. Bagaimana bakatmu bisa lebih kuat dari bakatku? Dia benar-benar pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? 3660. Itulah dua roh pahlawan yang telah dia panggil. Mereka sangat kuat, tetapi mereka dihancurkan oleh pihak lain dalam satu serangan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah pihak lain benar-benar lebih berbakat daripada dia? Satu roh pahlawan dapat mengalahkan dua orang di pihaknya. Aku tidak percaya. Mati saja. Diling membentuk segel lagi, ingin memanggil roh pahlawannya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, penunggang kuda tanpa kepala mengayunkan tombaknya dan menebas Diling. Serangan ini tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Diling terkejut dan segera mundur. Begitu dia pergi, retakan spasial muncul di tempat dia awalnya berdiri. Pemandangan yang mengejutkan. Harus diakui bahwa penunggang kuda tanpa kepala terlalu kuat. Di pavilion burung pipi tembaga, dengan kultifasinya yang ditekan, penunggang kuda tanpa kepala dapat membunuh apapun yang menghalangi jalannya. Benar saja, setelah itu, makam kekaisaran diburu. Dia tidak punya waktu untuk membentuk segel karena penunggang kuda tanpa kepala terlalu cepat dan terlalu kuat. Jika dia menunda sesaat saja, tubuhnya kemungkinan besar akan tertusuk. Berengsek. Diling meraung sambil berlari. Dia belum pernah dikejar oleh siapapun sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Ia Tuhan, apakah ini masih diling? Apakah ini masih pemimpin yang agung dan perkasa dari delapan keajaiban besar? Pada saat ini, pihak lain berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia seperti anjing liar yang dikejar sampai tidak bisa kembali. Berdengung. Akhirnya, si penunggang kuda tanpa kepala meledak. Kuda perang di bawah kakinya meraung dan berubah menjadi aliran cahaya. Tombak di tangannya langsung menyelimuti diling. Sialan, blokir itu. Diling meraung, tetapi tombak itu masih menembus tubuhnya. Tetes. Tetes. Darah segar mengalir dari tombak dan jatuh ke dalam kehampaan. Itu seperti guntur yang tiba-tiba membuat jantung orang berdebar kencang. Diling terluka. Dia telah menghindar dengan putus asa, tetapi dia masih terluka. Tak ada cara lain. Si penunggang kuda tanpa kepala terlalu kuat. Jika mereka berada di luar, kultifasinya tidak akan tertahan dan dia bisa menggunakan mistiknya. Diling tidak akan terluka. Tetapi di sini, dengan aturan seperti ini, Diling tidak bisa menolak. Ia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Tombak ini telah membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Matanya terasa panas saat dia berteriak ke langit. Sialan. Lin Suan berjalan mendekat dan menatap ke arah pihak lain. Apa? Kamu tidak yakin? Kami bertarung dengan adil. Apa yang membuatmu tidak senang? Memang, semua orang terdiam. Jika Lin Suan menggunakan artefak suci atau kartu truf lainnya untuk menang, maka mereka mungkin tidak akan yakin. Tapi sekarang, ini adalah lingkungan yang benar-benar adil. Jika dia kalah, ya sudahlah. Tidak ada alasan. Pergi ke neraka. Diling tiba-tiba menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya terbang keluar. Itu adalah rantai hukum. Namun, Lin Suan dengan mudah menghindarinya. Apa? Kamu masih ingin berkomplot melawanku? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dengan mendengus dingin, tombak penunggang kuda tanpa kepala bergetar dan langsung menghancurkan tubuh Diling menjadi berkeping-keping. Semua orang menelan ludah mereka. Ini sudah cedera serius, kan? Ah, Diling berteriak. Kalau bukan karena aku tidak bisa membunuhmu, kau pasti sudah mati seribu kali sekarang. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Lin Suan menginjak kepala Diling. Kuda perangsang penunggang kuda tanpa kepala menginjak tubuh yang terpotong-potong. Diling sangat marah hingga muntah darah. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Ini sungguh penghinaan. Dia tidak yakin, tetapi dia benar-benar tidak bisa menolaknya sekarang. Bocah sialan, kalau kita bertarung di luar, kau tidak akan bisa jadi lawanku sama sekali. Singkirkan harga dirimu. Kamu lebih tua seribu tahun dariku. Tentu saja, kamu memiliki keuntungan di luar sana. Selain itu, kamu juga bisa meminjam kekuatan lain. Misalnya, peti mati misterius di tubuhmu yang bukan milikmu. Ini tidak mewakili kekuatanmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Juga, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku di luar? Anda punya kartu truf, apakah Anda pikir saya tidak? Jadi, janganlah bersikap sombong di luar sana. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Selagi Lin Suan bicara, dia menginjak kepala Diling dengan keras hingga kepalanya berderit. Diling sangat marah hingga tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa memuntahkan darah untuk mengungkapkan kemarahannya. Orang-orang dari kota Hushuang keluar dan berkata dengan keras. Lin Woody memenangkan pertempuran ini. Diling kalah dan tersingkir. Dia sekarang menjadi murid terdaftar. Dengan lambayan tangannya, susunan itu memindahkan tubuh Diling keluar. Melihat darah di tanah, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Di Mausolem dikalahkan dan disingkirkan. Ini adalah berita yang menggemparkan. Karena mereka tidak pernah menyangka Diling akan dikalahkan. Orang harus tahu bahwa Diling adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Namun kini, favorit juara itu tersingkir di babak kedua. Di luar koper sparrow teres. Yukianye sendirian di sana, menunggu dengan cemas. Dia menduga Diling akan bergerak saat ini. Diling tidak bisa menoleransi orang sekuat itu. Memang, dia merasakan fluktuasi dalam kehampaan. Seseorang sedang diteleportasi keluar. Tampaknya seseorang tereliminasi lagi. Pasti bocah itu. Yukianye menampakkan senyum sinis. Dia diam-diam menggunakan kekuatannya, bersiap untuk menunjukkan kekuatannya kepada lawannya. Akan lebih baik jika dia bisa melukainya. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya menyala. Tangannya yang terangkat membeku di udara. Senyum sinis di wajahnya juga membeku. Itu Diling. Bagaimana mungkin? Jantungnya hampir meledak. Sial, Diling sudah keluar. Apakah dia tersingkir seperti dia? Pada saat ini, pikiran Yukianye menjadi kosong. Menurutnya, Diling adalah yang terkuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun kini, Diling telah disingkirkan oleh orang lain. Siapa itu? Mungkinkah bocah nakal itu yang melakukannya? Dia tidak dapat mempercayainya. Begitu Diling keluar, dia meraung ke langit. Energi level 4 tahap akhir di tubuhnya langsung meledak. Dengan suara keras, Yukianye langsung terpental dan muntah darah. Ah, sialan Lin Woody, aku akan mencabik-cabikmu. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Diling berteriak dengan keras. Sembilan langit retak dan bumi bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Dia tidak sabar untuk kembali ke koper sparrow teras dan mencabik-cabik lawannya. Yukianye berdiri dari kejauhan, menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh dengan kengerian. Lin Woody, benar-benar Lin Woody yang melakukannya. Sialan, trik apa yang digunakan orang ini untuk melenyapkan Diling juga? Bagaimana Anda bisa kalah? Dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Diling menoleh, matanya memancarkan cahaya dingin, hampir membuat Yukianye terbang lagi. Saya tidak kalah. Itulah bocah nakal yang hina. Jika kita di luar, saya bisa membunuhnya dengan satu tangan. Aura pembunuh Diling terlalu dingin. Omong kosong apa pertarungan yang adil. Kekuatannya adalah kekuatannya. Dari mana penindasan hukum itu berasal. Pada saat ini, dia sangat tidak puas dengan Peerless City. Di koper sparrow teras, orang-orang masih dalam keadaan shock. Lin Suan telah menyingkirkan dua dari delapan keajaiban besar berturut-turut. Adegan ini membuat bulu kuduk semua orang merinding. Orang bisa bayangkan badai apa yang akan ditimbulkan jika berita ini tersebar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!